Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Serial Training Management Jepang, STMJ. STMJ, Suterormat Jahe, agar kita dapat semangat untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia demi masuk sorga. Dan kemarin kita belajar huanzen kodo, huanzen kodo, tindakan tidak aman. Dan hari ini sebenarnya kita belajar hiyari hato, tapi sebelum belajar hiyari hato, tambahan dari huanzen kodo. Sebagai huanzen kodo, saya sering perhatikan adalah ini. Tahu kan ini kater ya. Dan kater ini sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya motong kertas atau kardus yang agak tebal. Dan coba lihat ya. Ya, sebenarnya coba lihat di sini ada garis-garis ya. Garis-garis ini untuk apa? Untuk kalau misalnya pisaunya sudah tidak begitu tajam, pakai alat ini dan potong gitu ya. Ya, agar lebih tajam lagi, tajam kembali gitu ya. Artinya apa? Artinya garis ini relatif gampang patah. Jadi kalau kita menggunakan dengan kondisi begini, yang agak tekan, ya bisa patah, bisa mentau ke mata. Wah, bahaya sekali. Itu betul-betul huanzen kodo. Dan saya, maaf ya, saya sering-sering lihat ada orang yang tidak pakai rumah ini, tapi hanya pakai pisau saja. Wah, itu huanzen kodo banget ya. Dulu ada pabrik yang saya tangani. Dengan begitu, dan pakai isolasi, dan ini, begitu tusuk sesuatu, ya dengan apa namanya ya. Dengan begitu, itu ternyata pisau belakangnya masuk ke tangan. Wah, bahaya sekali kan. Jadi, ya untuk katar-katar ini, di mana-mana pakai. Ya, katar ini di mana-mana pakai. Jadi untuk menggunakan katar, itu tolong hati-hati. Pertama, kalau pakai katar, harus pakai rumah. Ya, harus pakai rumah ya. Jangan hanya pisau katar saja. Itu betul-betul huanzen kodo. Tindakan yang tidak aman. Pertama, kemudian, kalau mau menggunakan, keluarkannya sampai begini saja. Kalau keluarkan sampai muncul garis, berarti gampang patah. Jadi, keluarkannya sampai begini saja. Itu yang kedua. Kemudian, yang paling penting adalah, waktu tidak digunakan, walaupun taruh sementara juga ya. Tidak boleh taruh dengan kondisi begini. Kondisi keluar pisau. Tapi, harus pisau-nya dimasukkan. Pisau-nya dimasukkan, dan baru taruh. Ya, ini sering-sering sekali. Saya melihat salah penggunakan katar, dan kadang-kadang ya, itu saya dengar kecelakaan karena katar. Katar itu betul-betul tajam. Jadi, maaf ya, karena sering-sering kejadian. Jadi, sebagai huanzen kodo, penggunaan katar itu ya, tolong hati-hati. Ya, jadi penggunaan katar itu ya, selalu ingat. Dan kalau misalnya ada orang yang lain, pakai penggunaan katar yang salah, langsung ya, langsung. Tidak usah mikir-mikir, langsung. Dibenarkan. Ya, demi nyawa sendiri, demi kesehatan sendiri. Begitu ya. Dan, maaf ya. Hari ini, saya belajar Hiyari Hattok. Waktu pertama saya dengar kata Hiyari Hattok, saya kira, jangan-jangan bahasa Jerman gitu ya. Ternyata bahasa Jepang. Kalau Hiyari, Hiyari itu kalau misalnya itu ya, kalau kita jalan tanpa perhatikan, Nah, misalnya tersantung batu, atau apa ya, gimana gitu ya. Huh, ya apa. Ya, hiya, hiya. Hah, gitu ya. Apa namanya, tiba-tiba jadi dingin. Wah, waduh, nyaris terjadi. Waduh, untung-untung menjadi. Ya kan. Waktu itu kan darahnya menjadi dingin gitu ya. Gimana ya, sat gitu ya. Itu namanya kalau orang Jepang, bilang Hiyari. Wah, Hiyattoshita. Hiyari. Gitu ya. Itu namanya Hiyari. Ya. Kalau Hattok, itu Hatt gitu. Misalnya saja itu kan, pakai motor, keluar jalan. Ternyata, waktu mau keluar, uh, mobilnya apa, atau mobilnya kencang. Hatt. Huh, waduh, gimana. Ya kan. Ya, itu juga ya kan, nyaris terjadi. Jadi, saya terjemahin, ya kalau bahasa Indonesia, itu nyaris terjadi. Dan Hiyari Hattok itu untuk mencegah kecelakaan atau bencana di pabrik atau dimanapun lah. Sering menggunakan Hiyari Hattok. Kadang-kadang itu ya, kadang-kadang bicara apa, ada Hiyari Hattok Teang. Ya, Hiyari Hattok Teang. Itu Teang, itu usulan ya. Jadi, usulan Hiyari Hattok. Maksudnya, sebelum, untung kan, untung belum jadi itu ya, kecelakaan ya. Tapi waktu itu, itu kejadian merasa Hiyari Hatt. Ya, atau merasa Hatt gitu ya. Dan waktu itu dicatat. Misalnya saja ya, seperti itu kan, Katar. Ya kan, misalnya saja orangnya taruh Katar dengan keluarkan pisau. Ya, dan misalnya saja pengang kirain pengangnya gini gitu. Wah, pengangnya di sini gitu. Wah, nyaris apa ya, luka. Tapi untung nggak luka gitu kan. Ya, kondisi itu dicatat. Jadi, pertama, kapan, di mana, dengan kondisi apa, ya, merasa Hiyari Hattok Teang. Ya, nah itu dicatat. Dan kemudian, penyebabnya apa. Ya, misalnya tadi Katar penyebabnya. Orangnya taruh sumbarangan dengan kondisi keluar pisau. Ya, itu, itu kan, penyebabnya kan. Dan juga, ya, lebih bagus, itu lagi, penyebab satu lagi adalah tidak ada aturan penggunaan Katar. Ya, itu juga penyebab. Jadi, penyebabnya itu tidak ada aturan penggunaan Katar. Jadi, Teang, ya, Teang itu usulannya, saya usulkan, lebih bagus bikin aturan untuk penggunaan Katar. Dan sering-sering dipatolori. Ya, itu salah satu, ya, salah satunya saja, ya. Salah satu, Hiyari Hattok Teang. Sebenarnya, ya, setiap hari, Hiyari atau Hatt, itu ya, sering-sering itu kan, merasakan, kan. Misalnya saja, di lorong keluar sesuatu, nyaris tabrak, ya. Atau nyaris apalah, ya. Itu di, selalu, apa ya, mungkin yang lebih bagus, ya, lebih bagus. Sebenarnya itu, ya, Kaizen Teang, ya. Sebenarnya, Hiyari Hattok Teang juga salah satu Kaizen Teang. Kalau Kaizen Teang itu lebih cenderungku kualiti atau produktivitas. Tapi kalau Hiyari Hattok itu Teang, apa, usulkan untuk keamanan, ya, keamanan. Jadi, itu juga, mungkin ya, formatnya sama dengan yang, itu ya, Kaizen Teang juga nggak apa-apa. Jadi, di situ Hiyari Hattok Teang. Dan juga, kalau waktu Hiyari Hattok Teang, ya, Hiyari Hattok Teang, ya, lebih bagus disertakan gambar, ya. Agar orang yang baca gampang bisa dibayangkan, ya. Ya, misalnya, tadi ya, itu kan, bikin gambar. Maaf ya, hari ini, Kak Tertus, ya. Misalnya, ya, bikin gambar, Kak Tertus, ini, taruh, dan posisi tangannya gimana, gitu kan. Ya, 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 itu gambar dulu, dan kondisi Hiyari itu, Hiyari atau Hattok itu, ya, kondisinya seperti apa. Dan di bawah tulis, menurut saya penyebabnya begini, dan lebih bagus tindakannya begini, gitu ya. Ya, coba deh, selama ini Anda, ya, baik di pabrik, atau mau waktu itu, ya, naik motor, atau di rumah, ya. Atau misalnya saja melihat anak, ya, sering-sering, ya, sering-sering, apa, merasakan, waduh, gimana nih, ya kan. Ya, itu coba bayangkan. Dan setiap hari, bayangkan, itu dijadikan catatan sebagai usulan. Ya, sebenarnya, ya, Jepang kenapa bisa maju, ya, salah satunya di situ. Jadi, setiap hari kejadian, walaupun orangnya nggak sampai luka, orangnya nggak sampai meninggal, tapi yang kondisi nyaris terjadi ini, betul-betul diperhatikan. Dan betul-betul melakukan tindakan supaya tidak jadi begitu. Ya, itulah namanya salah satu caranya hiari hato, ya, nyaris terjadi. Dan dengan hiari hato teang, usulan hiari hato, menutupi, menutupi kemungkinan akan menjadi kecelakaan atau bencana. Ya, begitulah, ya, dan dengan begitu, ya, setiap kali saya ngomong, ya, itu, dengan selalu memikirkan begitu, akal kita lebih tajam lagi, ya, dengan begitu, nanti kita bisa masuk surga dan juga bisa memajukan Indonesia, ya. Nah, sebagai terakhir, tolong ya, itu video ini kasih tahu ke teman-teman. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.